Saudara lantas apa sebenarnya alasan ataupun motivasi dari Nasdem, kader Nasdem yang harus melaporkan SBE ke polisi meski memang akhirnya laporan tersebut dibatalkan. Kita bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik sekaligus pengawat politik Mas Adi Prayitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Mas Andi Anda menilai tindakan Nasdem sampai punya niat mau melaporkan SBE ini seperti apa? Ya saya kira dua hal. Pertama ada yang subtantif, yang kedua ada yang politis ya. Yang subtantif itu tentu karena memang Nasdem melihat bahwa Pak SBE mungkin dianggap sangat keterlaluan, memberikan informasi bahwa seakan-akan Pak Anies Baswedan telah menginformasikan akan ada deklarasi di awal September dan bagi Nasdem mungkin itu dianggap tidak valid dan mungkin dianggap tidak benar ya. Yang kedua tentu ada alasan-alasan yang politis meski ya. Karena apa kudulnya serangan-serangan politisi-politisi demokrat ke Nasdem dan PKS ini kan cukup sadis. Disebut sebagai pengkhianat, musang berbulu domba, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal-hal politik yang semacam ini sepertinya membuat sejumlah kader-kader Nasdem juga pastinya mendidih gitu ya. Karena merasa dituduh, merasa disudutkan. Dan dalam banyak hal, kalau itu tidak dilaporkan ke polisi, misalnya mungkin khawatirnya publik itu seakan-akan mengkonfirmasi bahwa Pak Anies itu adalah salah satu pemimpin calon presiden yang tidak menepati janji politiknya. Apalagi hari per hari ini, ini kan sudah memasuki tahun politik ya. Yang tentu saja pernyataan pengkhianat, musang berbulu domba, itu secara tidak langsung kan mendowngrade sebagai calon presiden di 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, itulah yang saya lihat lebih kepada hal-hal yang sifatnya politis ya. Ada hal-hal politis yang terdapat dalam rencana laporan ini ya, meskipun akhirnya sudah dibatalkan. Kalau menurut Anda, hemat Anda, ini pribadi dilaporkan oleh Sahroni atau memang atas nama Partai Nasdem sendiri sudah mengetahui rencana dari pelaporan yang dilakukan oleh Sahroni ini? Ya kalau kita melihat kecindungannya kan yang ingin melaporkan Ahmad Sahroni atas nama pribadi ya. Tapi bagi saya, soal pelaporan ini tentunya tidak mungkin atas nama pribadi. Mengingat Pak Sahroni ini kan adalah orang penting, elit penting yang saya kira memang posisinya juga sangat prestisius di Nasdem. Jadi yang dilaporkan itu pastinya atas nama Partai nantinya. Oleh karena itu, inilah yang kemudian memanti kekaduhan beberapa hal beberapa hari ini ya. Tapi yang paling penting sebenarnya, ini kan ada pesan politik kepada SBY, pesan politik kepada Partai Demokrat. Jangan terlampau berlebihan menyerang dan men-downgrade Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Karena bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Nasdem itu bisa berbuntut persoalan-persoalan hukum gitu loh. Memang kita sangat layak mengapresiasi karena laporan ke polisi ini kemudian dibatalkan gitu ya. Ataupun digagalkan. Karena bagi saya persoalan politik itu sekeras apapun tidak boleh dibawa ke persoalan-persoalan hukum. Ya tuduh-menuduh, ada pengkhianatan gitu ya. Ada teikungan, ada harapan palsu dan seterusnya. Adalah hal lumrah dalam politik kita. Jadi menurut Anda Mas Adi ini adalah hal yang wajar, ingin melakukan pelaporan atau ah ini terlalu berlebihan ah? Ya bagi saya terlampau berlebihan ya kalau peristiwa-peristiwa politik itu harus dibawa ke persoalan-persoalan hukum. Bahwa ke politik misalnya kita sering mendengar istilah dihianati, istilah dikibuli, istilah ditelikung gitu ya. Itu adalah perkara biasa. Oleh karena itu selama statement-statementnya itu tidak mengarah kepada konflik permusuhan dan menimbulkan isu-isu sara misalnya sepanjang itu juga. Saya kira memang laporan-laporan kepada pihak polisi itu bisa dihindari. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, saya kira memang para politisi kita ini juga harus mulai berajar ya untuk mengurangi hal-hal yang cepatnya provokatif. Bahwa kalau memang tidak benar ada upaya-upaya untuk melakukan deklarasi tapi disampaikan ada deklarasi. Inilah yang sepertinya membuat teman-teman Nasdem itu tidak terima. Nah ini ya Mas Adi, maaf saya potong, ini terkait dengan beda statement gitu. Beda pernyataan antara Nasdem dan juga Demokrat soal AHY yang akan dijadikan sebagai baca wapres gitu. Soal deklarasi. Nah dua pendapat ini tentu akhirnya membingungkan publik juga nih. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Atau apa yang harus jadi panduan publik begitu? Sehingga tidak, wah mana yang benar ini antara pernyataan ini? Ya kalau melihat kecendungan rata-ratanya kan memang bahwa AHY sebagai calon potensial Anies Baswedan kan terbuka ketika ada surat tangan ya atau turat yang ditulis tangan oleh Anies Baswedan tanggal 25 Agustus. Tapi kan dalam politik itu Mas, Anies itu kan tidak bisa mewakili dirinya. Anies itu apapun adalah orang yang kemudian sempat dideklarasikan oleh Nasdem untuk maju di 2024. Sekalipun Anies misalnya punya ketertarikan untuk mengusung AHY sebagai calon wakil presidennya. Tapi Anies tidak bisa melampaui Nasdem dan tidak bisa melampaui Surya Palong yang saya kira merupakan partai politik utama yang memajukan Anies sebagai kandidat capres. Jadi inilah yang sepertinya membuat polemik tidak berkesudahan. Satu sisi mungkin surat yang ditulis oleh Anies ya tanggal 25 Agustus yang berupa tangan tulisannya itu adalah sebagai bentuk bagaimana Anies itu menginginkan AHY sebagai wakilnya. Tapi memang agak berbeda dari Nasdem yang memang sejak awal tidak terlampau memberikan rasa respect kepada AHY untuk bisa maju di 2024. Bantahan-bantahan sempacam inilah yang saya kira sedang ditangkap oleh publik bahwa AHY itu sebenarnya disukai oleh Anies tapi mentok di Nasdemnya. Bantahan politik yang begitu keras, begitu ekstrim yang disampaikan oleh Demokrat sebagai bentuk amarah, sebagai bentuk kegeraman inilah yang sepertinya ingin dilaporkan oleh kawan-kawan Nasdem sebagai bentuk tidak terima. Karena dalam politik ya soal ya bohong-bohong dikit, nilikung-nilikung dikit adalah hal-hal biasa gitu mas yang tak perlu diseriusi apalagi misalnya dibawa kepada ranah hukum. Jadi tradisi politik kita memang kalau mau jujur janganlah sampai ini berujung pada persoalan-persoalan yang keluar dari subtansinya. Hukum, hukum, dan hukum. Kalau bicara hukum sudah bicara tentang hitam dan putih, tidak bicara tentang dinamika, tidak bicara tentang bagaimana hubungan antar partai. Oke, jadi menurut Anda ke depannya ini sudah selesai begitu ya rencana pelaporan oleh kader Nasdem ini? Ya bagi saya sudah selesai mas ya. Tapi satu hal yang kemudian menjadi pelajaran publik, bahwa dalam politik kita itu luas dan fleksibel. Dan jangan pernah berharap 100% pada politisi dan pada kepartai politik yang lainnya. Karena satu sama yang lainnya itu bisa saling membolongi dan bisa saling lupa soal... Seperti yang terjadi saat ini ya? Betul, apalagi misalnya komitmen politik itu hanya sebatas omongan gitu ya. Tidak melipatkan kelembagaan, tidak melipatkan berbagai pihak. Maka sepanjang itu juga dalam politik itu bisa diingkari. Saya sama Mas Yasir bilang, besok Anda akan jadi wakil saya. Besok pun bisa diwatalkan oleh yang lain karena tidak memiliki ikatan politik yang cukup kuat. Di politik hal semacam ini perkara biasa. Cuman memang publik ini kan seakan-akan melihat persoalan politik kita seperti melihat agama dan kitab suci ya hitam putih. Jadi sekalipun apapun yang dikatakan ya itulah harus dijalankan. Kalau besok Anda saya nyatakan sebagai calon wakil, maka besok pun Anda harus ikut dan memenuhi aturan itu. Tapi di politik Mas, apa yang disampaikan belum tentu dilaksanakan. Apa yang diunyapkan itu justru kebalikannya. Bilang iya padahal di belakangnya tidak. Berarti publik juga harusnya tidak ikutan baper begitu ya dengan dinamika politik yang terjadi ya Mas Hadi ya? Ya politik kan di Indonesia para publik ini kan sudah paham betul Mas. Bohong-membohongi politik ini ini perkara biasa kok. Bahkan banyak para pemilih kita yang sudah ditinggalkan oleh para elit yang dulu selalu disebut mewakili rakyat. Tapi nyatanya kalah pemilu jadi menteri gitu ya. Itu kan juga membohongi dari rakyat. Jadi rakyat kita ini sangat terbiasa dipertontonkan pada orkestrasi, pada satu drama politik. Di mana elit itu sering berbohong dan sering mengingkari janji politik satu sama yang lain. Baik, kita nantikan ya dinamika politiknya akan seperti apa nih ke depannya Jelang Pilpres 2024. Terima kasih Direktur Parameter Politik Mas Adi. Para Yitnotala bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas. Selamat malam.